Intro Beralih ke informasi lainnya, tim basket Putra Kelse sudah tiba di Timika, Kabupaten Mimika, Papua dengan penciputan pihak Panitia Minggu Pagi 26 September 2021 di Bandar Udara Mozes Kilagin, Timika, Kabupaten Mimika, Papua Kehadiran tim basket Putra Kelse yang tiba di Bandar Udara Mozes Kilagin, Timika, Kabupaten Mimika, Papua disambut tim Panitia Kuntingan tim basket Kelse diperkuat 10 pemain, 3 pelatih, tergabung di grup penyisihan dengan Jateng, Jabar, DKI, dan Banten di mana dua tim berhak ke partai berikutnya Kelse akan bersaing ketat dengan Jabar sebagai juara pon Jabar ke-19 2016 kemudian harus menghadapi DKI sebagai juara prapon 2019 di Banten Pelatih tim basket Putra Pon Kalsel, Mandris mengatakan mengenai peluang kalsel, menurutnya masing-masing peserta sama tinggal bagaimana menghadapi pertandingan nanti apalagi semua pemain yang tampil di pon kelahiran 1998 dan pebasket kalsel muka-muka baru dan baru kali ini merasakan atmosfer pon Terima kasih Sementara itu, Ketua Koordinator Kontingen Pon Kalsel di Mimika Fitri Rivani juga turut menyambut kedatangan atlet Setelah ini bakal menyusul datang atlet biliar, aeromodeling, dan atletik Tim Liputan, Banjar TV Terima kasih 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 Terima kasih.